Halo semuanya, selamat datang di channel Nurul Alvekir. Di sini saya akan membagikan konten seputar kriminal dan kejahatan. Gak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Telah terjadi percobaan pencurian handphone di toko handphone Depok 2 Timur. Peristiwa ini terjadi sekitar jam setengah 10 malam. Pelaku menggunakan modus berpura-pura mau membeli handphone. Kronologinya, datang seorang pria yang mencari handphone baru. Seri handphone yang lebih mahal. Karena stoknya sedang koson, kemudian karyawan toko menawari seri handphone yang lain. Tidak lama kemudian, tiba-tiba pria itu langsung membawa kabur handphone milik toko tersebut. Karyawan toko tersebut pun langsung teriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan maling pun langsung ikut mengejar maling itu. Kemudian maling itu panit karena dikejar warga. Akhirnya handphone curian pun dibuang ke tepi jalan. Akhirnya handphone tersebut pun dikembalikan oleh warga kepada penjaga toko itu dan maling berhasil kabur. Semoga video ini menjadi pembelajaran untuk kita semua agar selalu berhati-hati dan waspada. Karena kejahatan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Karyawan toko tersebut pun dikembalikan oleh warga karyawan toko tersebut. Karyawan toko tersebut.